Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning kids How are you today? I hope you are in a good condition Well, today we are going to study how to convert numbers into words atau dengan kata lain bagaimana caranya mengubah bilangan menjadi nama bilangan Do you know how to read this number? Taukah kamu bagaimana cara membaca bilangan ini? There are 5, 7, 1, 8 Sebelum kita mengubah bilangan ini menjadi nama bilangan The first thing we have to do is Determine the place value of each digit Yang harus kita lakukan adalah Tentukan nilai tempat masing-masing angka terlebih dahulu In 5, 7, 1, 8 Pada bilangan 5, 7, 1, 8 The digit 8 is in one's place Angka 8 terletak pada nilai tempat satuan The digit 1 is in ten's place Angka 1 terletak pada nilai tempat puluhan The digit 7 is in hundred's place Angka 7 terletak pada nilai tempat ratusan And the digit 5 is in thousand's place Dan angka 5 terletak pada nilai tempat ribuan 5, 7, 1, 8 Bilangan 5, 7, 1, 8 Terdiri dari 5,000 plus 7 hundred's Plus 1, 10 Plus 8, 1 5 ribuan Ditambah tujuh ratusan Ditambah satu puluhan Ditambah delapan satuan The value of each digit is Nilai dari masing-masing angka adalah 5,000 ditambah tujuh ratus Ditambah sepuluh Ditambah delapan Setelah menentukan nilai tempat Dan nilai dari masing-masing angka Kita dapat menuliskan nama bilangan Yaitu 5,700 Untuk pengecualian Jika nilai tempat puluhan Adalah angka satu Maka kita harus menjumlahkannya terlebih dahulu Dengan angka dinilai tempat satuan Sehingga Nama bilangannya bukanlah Ten-eight Atau sepuluh delapan Melainkan Eighteen Yang artinya Delapan belas 5,7,1,8 In words is Nama bilangan lima tujuh satu delapan Adalah Five thousand Seven hundred and eighteen Lima ribu Tujuh ratus Delapan belas Example Perhatikan contoh One, three, five, six In words is Satu, tiga, lima, enam Nama bilangannya adalah Untuk menjawab pertanyaan ini Tentukan terlebih dahulu Place value Nilai tempat Dan value Nilai Dari masing-masing angka The place value Of each digit Is Nilai tempat Dari masing-masing angkanya Adalah One thousand Three hundred Five tens And six ones Satu ribuan Tiga ratusan Lima puluhan Dan enam satuan Selanjutnya Tentukan nilai Dari masing-masing angka Yaitu One thousand Three hundred Fifty And six So One Three Five Six In words Is Nama bilangan Untuk Satu, tiga, lima, enam Adalah One thousand Three hundred And fifty Six Seribu Tiga ratus Lima puluh Enam Look at This another example Perhatikan contoh berikut Write in words Tuliskan nama bilangannya Five Zero Four Two Lima Nol Empat Dua Jangan lupa Tentukan dahulu Place value Atau nilai tempat Dan Value Nilai Dari masing-masing Angka Place value-nya Adalah Five Thousand Zero Hundred Four Tens And Two Wands Sedangkan nilainya Adalah Five Thousand Forty And Two Nilai dari Angka Nol Tidak perlu kita tuliskan ya Karena nanti Justru akan membuat kita bingung Saat menuliskan nama bilangannya So Five Zero Four Two In words Is Five Thousand Forty Two Nama bilangan Untuk Lima Nol Empat Dua Adalah Lima Ribu Empat Puluh Dua Nah Agar pemahamanmu lebih baik Perhatikan kembali contoh berikut Write in words Tuliskan nama bilangannya 9 Eight Zero One Sembilan Delapan Nol Satu Ingatlah Untuk menentukan terlebih dahulu Nilai tempat Dan nilai dari masing-masing angka Jika menurutmu terlalu sulit Untuk menuliskannya dalam bahasa Inggris Maka kamu dapat menuliskannya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu Seperti pada bilangan berikut Yaitu 9.801 Dalam bahasa Inggris 9.801 Nah Apakah sekarang kamu sudah memahami Bagaimana caranya mengubah bilangan menjadi nama bilangan Semoga dapat dipahami ya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati